Saya Theodorus Kesai, Ketua KPU Provinsi Papua, yang mana kemarin dalam perjalanan ke KPU Pergi untuk mengkonsultasi beberapa hal terkait dengan tahapan pemilu 11 KPU Kabupaten di Provinsi Papua. Dalam perjalanan ini kami telah mendengar pada pukul 3 waktu Jakarta di Papua pukul 5 ya. Kami baru mendengar informasi bahwa ada staf KPU Jawa Hukimo mengalami kekerasan. Dan kami sedikit menambahkan koronologisnya bahwa Saudara Kenan Mohi adalah staf KPU Jawa Hukimo. Sedangkan Saudara Hendri Copinski juga staf KPU Jawa Hukimo. Keduanya ini dari kantor sedang menuju ke rumahnya Saudara Kenan Mohi. Kenan Mohi adalah orang asli ya Hukimo. Keluarannya sakit, tujuan dari kantor ke rumah mengantarkan obat. Dalam perjalanan pulang dari rumah kembali ke kantor dan antara rumah dan kantor itu ada jembatan kali deras dan tiba-tiba di dekat jembatan itu dihadang oleh satu orang yang tidak dikenal. dan apa yang saya sampaikan ini juga sudah terkonfirmasi dan sudah disampaikan juga oleh Kapolra Provinsi Papua, Pak Paulus Waterpau. Dan pertama begitu bertemu dengan dua saudara ini ini ditanya kamu orang mana kemudian yang belakangnya orang mana mana KTP-nya lalu ditanya saya orang Indonesia kemudian dibacaplah langsung tusuk di belakang kemudian korban jatuh pinsan jatuh pinsan setelah itu muncul satu pelaku yang tidak dikenal juga kemudian kemudian dibaca juga disitu saudara Kenon Mohi ingin menolong korban dengan menyatakan tolong, tolong, tolong sebanyak tiga kali menurut informasi dan ternyata tidak ada orang yang lewat disitu tidak didengarkan karena tempat kejadian itu dekat dengan kali yang dialih air suara bunyi air menyebabkan tidak didengarkan oleh penduduk disekitar situ nah kemudian saudara Kenan Mohi juga diancam untuk dibunuh kemudian larikan diri melarikan diri ke rumah dan beritahu istrinya istrinya melapor ke pihak kepolisian ke hukimau dan korbannya ditolong oleh polisi setelah dilapor oleh istrinya dan saudara Kenan Mohi menjadi saksi dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati